Kepastian tarif, kemudahan dan kenyamanan menjadi alasan mendasar para penumpan taksi konvenisional akhirnya beralih ke taksi online. Berikut cuplikan pendapat warga Jogja tentang taksi online. Ya lebih cepat ya, terus kita juga kayak lebih praktis gitu. Kita tinggal pakai gadget, pesen, terus kayak dianya datang gitu. Kalau konvensional kan kayak kita mesti nunggu dulu. Karena taksi online itu lebih murah, dengan taksi online itu kita bisa membayar cashless. Jadi nggak perlu pakai uang fisik, udah gitu banyak promonya lagi dan poin-poin kayak gitu. Jadi udah kita naiknya mudah, terus kita dapat privilege banyak dari taksi online itu. Jadi lebih memudahkan kita mencari taksi tersebut seperti itu. Selain itu juga kalau taksi yang konvensional ya, kalau yang konvensional itu kan masih susah kalau misal mau dijangkau nya juga. Kalau di taksi online, posisi harganya udah pasti, antara jarak sama harga itu udah pasti. Tapi kalau untuk kan yang di konvensional itu lebih kayak tawar-menawar. Kadang yang jaraknya hanya berapa kilometer aja, biar sampai puluhan ribu.